Jumat 19 November, pukul 8 malam, live di Kompas TV Jenny Isir, itulah sosok wanita tangguh yang hingga saat ini masih berjuang bersama rekan-rekannya pada Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk penanganan COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum berakhir Tugasnya sebagai Ketua Tim Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Sorong menuntunnya untuk setiap saat harus menghabiskan waktu di puskesmas bahkan rumah sakit dan kantor Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan pasien COVID-19 dilaksanakan dengan baik bahkan demi pengabdiannya, Jenny Isir rela memberikan nomor teleponnya sebagai call center untuk masyarakat yang ingin menghubungi Dinas Kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19 Kami tidak tidur tidak tidur sama sekali waktu kali tidur itu mungkin paling mungkin jam 3 atau jam 4 itu pun taruh kepalanya cuma sebentar tapi ketika HP itu selalu on karena ketika di telpon ada pasien yang mau dirujuk ke rumah sakit ini kami harus selalu siap untuk menerima dan harus berkoordinasi rumah sakit mana yang pasien manjut tempat tidurnya kosong harus supaya pasiennya dirujuk ke situ kami berkoordinasi Usaha Jenny Isir bersama seluruh rekan-rekan di Dinas Kesehatan Kota Sorong puskesmas dan rumah sakit hingga saat ini sudah membuahkan hasil hadiah terbaik yang diterima pada momen Hari Kesehatan Nasional kasus COVID-19 di Kota Sorong sudah mengalami penurunan bahkan tidak ada lagi pasien yang dirawat di rumah sakit dan hanya satu pasien yang dikarantina Tugas yang saat ini tengah diperjuangkan yaitu percepatan program vaksinasi Kota Sorong yang masih di bawah standar Namun baginya dan rekan di Dinas dan Tenaga Kesehatan lainnya usaha sosialisasi terus digencarkan agar Kota Sorong dapat mencapai target yang diberikan Semua timat pelayanan kesehatan tetap bersemangat tetap berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tentunya itu kan harus mengharapkan dukungan dari semua pihak dari semua pihak dari lembaga kemasyarakatan lembaga pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat Berdasarkan pengalamannya dalam penanganan kasus penyakit yang saat ini dilaksanakan oleh bidangnya yaitu penanggulangan penyakit menular HIV-AIDS yang sampai saat ini belum ada obat penyembuhnya Masyarakat diharapkan agar tidak menyianyikan perjuangan tenaga kesehatan yang sudah berjuang menuntaskan penyebaran COVID-19 hingga saat ini Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat